ya seperti ini sobat-sobat semua jadi airnya lumayan bagus juga keluarnya kencang ya ini ya voltase yang sudah di step down ya menjadi 7,8 volt atau 8 volt ya jika ada beban jika tidak ada beban 12-13 volt dan listrik yang dialiri oleh solar panel ya outputnya 18,75 atau 18 volt sobat-sobat ya jadi hasilnya seperti ini jumpa lagi di channel hari PLPS ya sobat-sobat semua salam sehat dan sejahtera untuk sobat-sobat semuanya jadi hari ini ya saya akan sharing atau berbagi atau mencoba ya percobaan yaitu solar panel yang kecil kapasitas yaitu 10 WP ya sobat-sobat ya untuk menjalankan kompak air DC 12 volt yaitu spek dari solar panelnya ini ya sobat-sobat ya bermerek Shinyoku dan dia mempunyai speknya ada di belak-baliknya sobat-sobat ya speknya seperti ini ya 20 WP 17,2 volt jadi untuk solar panel ini ya hanya 20 WP jadi saya akan coba untuk menjalankan pompa ya pompa ikan yaitu pompa DC 12 volt yang mana pompanya seperti ini sobat-sobat nah ini pompanya kecil ya yaitu mempunyai spek seperti ini sobat-sobat ya DC 12 volt ya jadi pompa DC 12 volt ya seperti ini sobat-sobat ya dia punya speknya Oke simak terus sobat-sobat jadi percobaan ini apakah pompa kuat menarik ya dengan mini solar panel 20 WP dan saya tidak memakai PWM ya atau juga SCC jadi hanya memakai step down ya seperti ini ya step down penurun tegangan ya sobat-sobat ya dan saya ukur untuk dia punya solar panel outputnya berapa Oke sobat-sobat simak terus selanjutnya saya akan jemur ya di bagian yang terpanas ini saya akan bawa dan akan saya jemur ya jadi cuacanya lumayan panas sobat-sobat ya jadi seperti ini ya ya jadi cuacanya bagus sobat-sobat panasnya untuk solar panel ya seperti ini ya sobat-sobat ya ya jadi seperti ini untuk ya sobat-sobat jadi sudah ada panas ya panasnya bagus dan saya akan cek apakah kuat pompanya ya ya ini sobat-sobat ternyata bagus juga ya kuat ya jadi pompa 12 volt DC untuk dengan penangkas binar matang hari ya atau PLPS di kabelnya ya kabelnya lari ke step-down ya sobat-sobat ya nah di step-down ini menyatakan ya kita 7,8 call ya sobat-sobat ya jadi di step-down nya 7,8 dan output dari solar panel yang kabel hijau ya ini ya oke kita akan ceknya ya tempat-sobat jadi 8,6 sama-sama semua jadi 18,5 volt atau 4 volt 18 volt diturunkan dengan step-down ya jadi kalau diukur tanpa beban 12-13 volt ya tapi begitu diukur dengan beban menjadi 7,8 volt sobat-sobat dan hasilnya lumayan ya kenceng juga sobat-sobat dengan memakai mini solar panel 20 MP airnya lumayan bagus seperti ini seperti ini sobat-sobat jadi air mancurnya nah ini sambungan kabelnya seperti ini sobat-sobat ya seperti itu sobat-sobat ya jadi solar panel ini hanya 20 WP dan panasnya bagus sobat-sobat menghasilkan air mancur dengan pegangan 12 volt dan bener-bener listriknya gratis sobat-sobat ya tapi hanya terpakai sekitar 10 jam siangnya seadanya matahari kalau mendung atau malam tidak bisa sobat-sobat kecuali jadi kita memakai aki atau baterai ya jadi bisa tersimpan di baterai ya seperti ini ya sobat-sobat ya juga punya air mancurnya nah jadi airnya cukup teras sobat-sobat nah ini ya untuk solar mini 20 WP dengan solar panel 20 WP dan kompak air DC 12 volt ya ya seperti ini sobat-sobat semua jadi airnya lumayan bagus juga keluarnya kencang ya ini ya voltase yang sudah di step-down ya jadi 7,8 volt atau 8 volt ya jika ada beban jika tidak ada beban 12 sampai 13 volt dan listrik yang dialirin oleh solar panel ya outputnya 18,75 atau 18 volt sobat-sobat ya jadi hasilnya seperti ini jadi lumayan mendapat listrik gratis sobat-sobat ya ini kabelnya ya ya jadi solar panelnya sudah ada di luar yang terkena panas ya seperti ini caranya sobat-sobat ya sobat-sobat semua jadi demikian ya sharing atau berbaginya atau percobaan solar panel dengan mini solar panelnya salam sehat dan sukses selalu sobat-sobat Por ya 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 Terima kasih.